Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya membacakan orasi ilmiah berbesar berjudul Internasionalisasi Kapital, Kebangkitan Politik, Korporasi, dan Pergeseran Kebijakan Ekonomi Global Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam lebih dari 2 dekade terakhir, kita melihat perubahan ekonomi Indonesia di mana ekonomi kita mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Jauh lebih baik daripada negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Malaysia. Pertumbuhan GDP atau produk domestik beruntung kita dalam 20 tahun terakhir meningkat signifikan dari Rp1.786 triliun menjadi Rp20.892 triliun. Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% rata-rata per tahun. Sehingga masyarakat Indonesia yang tahun 2003 hidup dengan Rp1,4 juta, tahun 2023 lalu hidup dengan Rp6,7 juta. Di tengah pertumbuhan ekonomi tersebut, kita melihat salah satu aktor yang juga trut berkembang adalah kelompok sosial politik yang sangat kuat yang kita sebut dengan korporasi besar atau dalam bahasa lain, korporan atau kelompok bisnis. Meskipun mereka telah hadir sejak tahun 1970-an mengalami konsolidasi yang cukup signifikan, namun setelah krisis ekonomi Asia tahun 1997-1998, di mana begitu banyak korporasi-korporasi besar mengalami gangguan finansial, bahkan sebagian dari mereka hampir bangkut mengalami perubahan atau transformasi yang sangat penting, di mana mereka bangkit menjadi kekuatan-kekuatan ekonomi sekaligus aktor politik yang sangat dominan. Dengan latar belakang inilah korporasi guru besar ini pada tahun ini yang saya bacakan, mengusung tema tentang politik korporasi, karena di tengah kebangkitan mereka, aktivitas yang mereka lakukan selain bangkit secara ekonomi, juga mengalami ekspansi yang kami sebut sebagai internasionalisasi kapital, atau ekspansi kapital di level global atau level internasional. Pergerakan mereka dalam 20 tahun terakhir dalam pidato ini mengangkat dua argumen utama. Yang pertama, ekspansi kapital di tingkat global ini tidak bisa hanya dilihat sebagai aktivitas korporasi semata, tetapi lebih dari itu merupakan aksi korporasi yang didukung oleh kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi di mana dalam hal ini disupport oleh kerjasama regional yang diplontori oleh ASEAN Economic Community dan Regional Comprehensive Economic Partnership di Asia Pasifik. Yang kedua, ekspansi kapital ini juga lebih dari sekedar strategi dari korporasi, tetapi juga membentuk preferensi politik atau kebijakan politik ekonomi luar negeri pemerintah Indonesia mengalami jejaring politik, melalami jejaring kebijakan-kebijakan yang hadir dalam pemerintah kita. Hal inilah yang nanti akan saya elaborasi dalam beberapa menit di depan. Bapak-Ibu yang saya hormati, membahas tentang ekspansi kapital atau internasionalisasi kapital merujuk pada dua pandangan kapital yang dipelopori oleh dua tradisi ilmu. Yang pertama, ilmuwan yang dipelopori oleh Amsterdam School of International Political Economy. Yang kedua, Murdoch School of Political Economy di mana saya juga belajar di situ. Para peneliti dari dua kelompok studi ini kemudian menggabungkan teori ekspansi kapital di mana melihat kelompok-kelompok korporasi yang sejatinya berasal dari korporasi nasional di mana mereka memproduksi barang jual di dalam negeri, kemudian mengalami transformasi yang sangat penting yang kemudian tidak hanya fokus pada ekspansi di dalam negeri, tetapi juga melakukan ekspansi di luar negeri. Polantias kemudian merujuk istilah ini dengan istilah borjuasi interior di mana transformasi dari aktivitas korporasi di dalam negeri menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang mendorong integrasi di level global karena kepentingan mereka untuk melakukan integrasi ekonomi di tingkat global. Namun demikian, selain ekspansi kapital di tingkat internasional ini, mereka juga memiliki peran untuk membentuk aliansi kekuatan pada level negara. Kata menurut Hannah Arendt, hal ini merujuk pada istilah akumulasi kekuasaan di mana akumulasi dan ekspansi kapital tidak lepas dari kebijakan-kebijakan politik nasional dan internasional. Bapak Ibu yang saya hormati dan selalu merahmati oleh Allah SWT. Dalam dua dekade terakhir inilah kita melihat bagaimana kebangkitan dari kelompok bisnis atau konglomerat yang ada di Indonesia. Mereka telah hadir mengalami konsolidasi sejak tahun 1970-an, namun mengalami hantaman krisis di akhir tahun 1990-an. Namun demikian, di awal 2000-an kebangkitan mereka kemudian tidak hanya ditandai oleh konsolidasi korporasi, tetapi juga ekspansi mereka melalui merger, akuisisi, dan joint pager dengan beberapa perusahaan di luar negeri. Salah satu indikatornya adalah yang kita sebut sebagai Outward Foreign Direct Investment, di mana jumlah kapital yang mereka miliki kemudian digunakan untuk ekspansi melalui akuisisi, joint pager, dan merger di beberapa negara yang lain. Karena itu, kita tidak heran kemudian ketika kita melihat begitu banyak korporasi Indonesia tidak hanya mengalami melakukan aktivitas korporasi di dalam negeri, tetapi mereka sudah melakukan joint pager di beberapa perusahaan. Salah satu tujuannya adalah Asia Tenggara. Tiga sektor yang sangat penting, menambah sektor-sektor tradisional seperti kelapa sawit, kemudian otomotif. Ada tiga sektor yang sangat penting. Yang pertama, sektor pertanian dan pangan. Jasa seperti telekomunikasi, perbankan, dan real estate. Dan yang ketiga adalah infrastruktur. Salah satu contohnya adalah bagaimana ekspansi saling berut misalnya di tingkat Asia Pasifik. Untuk men-support sektor pangan atau sektor makanan di Indonesia, dia kemudian melakukan ekspansi di Singapura, Australia, dan Vietnam. Dengan melakukan joint venture melalui holding company yang ada di Hong Kong. Begitu juga perusahaan-perusahaan yang lain yang bergerak di sektor jasa, seperti perbankan dan real estate, seperti Lipo Group misalnya, yang kemudian bergabung dengan bank GIMP Niaga. Bapak-Ibu yang saya remati. Kelompok bisnis Indonesia telah berkontribusi pada ekonomi nasional dengan ikut mendorong pertumbuhan nasional Indonesia di atas 5% tadi. Namun demikian, support mereka untuk bangkit tidak terlepas dari kerjasama regional yang memang didesain untuk mendorong integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan secara umum di Asia Pasifik. Karena itu, salah satu argumen dari orasi ilmiah ini adalah bahwa ekspansi mereka tidak lepas oleh support kerjasama ekonomi regional yang pertama yang dipopori oleh kerjasama ASEAN di tingkat kawasan yang kita sebut dengan masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. Hal ini mengingat kerjasama integrasi ekonomi ASEAN ini mendorong integrasi pasar di kawasan memudahkan investasi lintas negara dan juga rantai pasokan di kawasan. Kita menyaksikan bagaimana kerjasama perdagangan Indonesia dengan negara-negara ASEAN merupakan kerjasama terbesar. Begitu juga kerjasama ASEAN di antara mitra-mitra yang lain merupakan kerjasama yang paling besar di kawasan. Karena itu, integrasi ekonomi di kawasan memberi peluang yang sangat besar pada mobilitas produksi, investasi, dan distribusi barang oleh korporasi-korporasi besar tersebut. Yang kedua, perjanjian ekonomi yang dipopori oleh ASEAN plus dengan negara-negara yang lain yang kita sebut sebagai Regional Comprehensive Economic Partnership di mana kerjasama ini sejatinya adalah kerjasama ASEAN plus negara-negara mitra mereka seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Kerjasama RCEP ini bertujuan untuk menggabungkan perjanjian yang telah dipopori oleh ASEAN dengan negara-negara yang lain. Kerjasama ini memberi framework yang sangat penting bagi korporasi besar karena membuka kesempatan bagi investasi yang begitu besar dari negara-negara mitra terutama investasi dari China. Kita tahu bahwa investasi Cina di kawasan meningkat sangat signifikan tidak hanya di Indonesia, tapi juga negara-negara yang lain seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Oleh karena itu, dua kerjasama ini memberi framework atau kerangka bagi perluasan ekspansi kapital pemerintah Indonesia di tingkat kawasan dan juga internasional. Bapak-Ibu yang saya hormati, ekspansi korporasi Indonesia ini sejatinya tidak hanya ekspansi yang sifatnya ekonomi, tetapi juga memberi peluang pada begitu kuatnya peran dari korporasi terhadap preferensi politik dari pemerintah, terutama bagaimana mendorong kebijakan ekonomi Indonesia di tingkat global. Sejak tahun 1990-an, kita melihat bagaimana perkembangan mereka difasilitasi oleh pemerintah melalui proteksi di sektor-sektor yang sangat strategis di Indonesia. Namun demikian, sejak ekspansi mereka di awal 2000-an hingga kini, preferensi pemerintah kemudian memfasilitasi ekspansi mereka. Salah satu indikasinya adalah bagaimana kebijakan perluasan pasar di tingkat dalam negeri dan juga di tingkat kawasan. Pemerintah mendorong kebijakan-kebijakan yang pro-pasar, atau yang istilahnya dalam studi politik dan studi hubungan internasional, kita sebut sebagai kebijakan neoliberalisme, untuk memfasilitasi kebijakan-kebijakan yang memudahkan proses eksplorasi dan dalam hal ini ekspansi bisnis mereka di tingkat kawasan dan tingkat global. Yang kedua, pemerintah juga memberi fasilitas kepada korporasi-korporasi besar ini melalui besarnya investasi luar negeri yang masuk ke dalam kawasan. Karena itu, kita melihat misalnya salah satu kebijakan dari ASEAN adalah mendorong percepatan pembangunan untuk ekonomi Indonesia masuk di ASEAN untuk berterintegrasi dalam ekonomi global. Hal ini memudahkan proses arus masuk modal di kawasan dan juga khususnya di Indonesia. Karena itu, tidak heran kalau beberapa pengamat kemudian melihat bagaimana pemerintah kita sangat permisif kepada proses investasi-investasi internasional karena memang referensi politik kebijakan ekonomi telah dipengaruhi atau mengakomodasi dari kelompok-kelompok korporasi yang sangat besar tersebut. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati dan selalu menghormati oleh Allah SWT. Sebagai penduduk, telah disampaikan pada pidatuk ini bagaimana ekspansi kapital atau korporasi besar di Indonesia telah dipasilitasi oleh pertama rangka kerjasama ekonomi yang ada di kawasan baik di Asia Tenggara maupun Asia Pasifik terutama melalui ACR Economic Community dan yang kedua melalui Regional Comprehensive Economic Partnership. Yang kedua, ekspansi kapital juga memberikan frame book pada preferensi-preferensi kebijakan ekonomi dan politik pemerintah Indonesia khususnya dalam memfasilitasi Indonesia terintegrasi pada pasar yang lebih luas yang berikut secara global. Bapak-Ibu yang saya hormati, untuk mengakhiri pidatuk atau orasi ilmiah guru besar ini izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada begitu banyak pihak karena sejatinya pencapaian guru besar bukanlah pencapaian individu tetapi merupakan pencapaian kolektif baik institusi maupun para sahabat dan keluarga.